Jangan lupa subscribe YouTube channel TobaTV dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalian tahu enggak sih nama tempatnya apa? Kalian pasti tahu. Ayo coba ditebak! One, two, three, yes! Smile Coffee namanya. Yuk ikutin aku terus! Oke guys, disini kita akan mencoba menu lain dan menu yang berbeda dari episode sebelumnya. Oke, saya pesan dulu ya Bang. Saya pesan nasi ayam geprek satu, terus satu lagi milkshake coklat. Oke, ditunggu ya Bang ya! Terima kasih Bang! Pemirsa di rumah pasti ngiler kan ngeliat saya makan di sini. Ini sambalnya. Ini daging ayamnya. Terus kita catatkan menjadi satu dan masuk ke mulut. Tidak. Tapi enak. Ini tempe goreng. Enak banget guys. Kedus banget guys. Langsung minum begini aja guys ya. Habis loh guys. Pokoknya guys. Untuk ayam goreng ini rekomend juga buat kalian yang pengen ngecobain kepedesen yang luar biasa. Dan cocok banget ditemani dengan minuman milkshake coklat. Kalian bisa datang langsung ke Smile Coffee. Tepat di tepi jalan menuju ke kecamatan Balige. Oke guys berhubung nasi ayam gorengnya ini menurut saya sangat recommended. Jadi untuk kalian cobain di Smile Coffee ini kita langsung tanya aja sama kokinya gimana sih proses pembuatan dari ayam gorengnya ini sehingga mempunyai cita rasa yang begitu khas. Oke. Gimana sih proses untuk pembuatan ayam gorengnya ini Bang? Pertama mbak. Kita ungkak dulu ayamnya. Terus kita ungkak dulu ayamnya. Terus kita ungkak dengan tepung. Terus kita ungkak dengan tepung. Baru kita goreng. Untuk menggunakan cabenya kita butuh cabenya merah sama bawang goreng. Itu diolek sampai lalu. Setelah itu kita tabur minyak dari atas. Baru kita ungkak lagi dengan ayamnya. Terus minyak yang ditaburinya itu, itu minyak yang panas atau dingin? Itu yang dipanaskan dulu. Oh dipanaskan dulu. Terlalu panas agar biar biar kecepat. Oh begitu. Wow. Ternyata pembuatan dari proses untuk ayam gorengnya ini sangat gampang guys. Kalian boleh cobain di rumah. Atau kalau kalian lagi malah ngecobain langsung datang aja ke Smile Coffee. Nah guys, tadi sudah kita tanya mengenai proses pembuatan dari ayam goreng. Sekarang langsung ke minumannya. Karena minumannya juga saya rasa ini sangat recommended buat kamu cobain. Selain segar banget, juga coklatnya itu terasa banget guys. Nah kita langsung tanya aja ke bartendernya. Bagaimana sih Bang cara pembuatan daripada milkshake coklat ini? Kita tinggal buat masukin es krimnya kan. Terus kita masukin susu. Terus kita masukin mocha latte. Iya. Terus kita masukin buku coklat. Terus kita buat es batu. Terus kita blender. Terus kita buat white krimnya dari atas dipilihin. Terus dikasih series. Terus dikasih poke. Oh gitu. Jadi kalau untuk white krimnya itu cara prosesnya gimana coba? Itu kita buat dulu kak. Sebelum kita bentuk gitu ya. Itu kita buat dulu juga. Oh gitu. Wow ternyata cukup gampang juga guys cara pembuatannya. Tapi kalau kalian pengen sekalian menikmati live musik. Bisa langsung datang ke Smile Coffee. Pokoknya recommended banget ya. Oke guys. Baru saja kita sudah selesai menikmati suasana di Smile Coffee. Dengan menu-menu yang enak. Dan pastinya recommended banget buat kalian yang pengen nongkrong. Yang pengen merasakan suasana enjoy di tempat ini. Nah selain menu-menunya yang enak dan minum-minumannya yang seger. Kalian juga bakal dimanjain disini dengan tempat duduk yang langsung bisa menuju arah Danotoba. Kita bisa lihat memandang dari sini ke arah Danotoba. Yang kedua itu bisa Wifi gratis. Karena disini Wifi nya itu disediakan. Dan juga disini tersedia live musik. Untuk penikmat musik. Bagi kaula-kaula muda yang pengen bersama pasangan. Bersama keluarga. Tempat ini juga recommended banget buat kalian. Nah selain itu juga untuk pelayanannya disini juga bagus banget. Mereka itu ramah-ramah banget. Dan juga disini tempatnya itu bersih. Pokoknya cocok banget buat kalian. Oke guys tidak terasa ya sudah 30 menit kebersamaan kita di dalam program Tabo Naik. Tetap sastikan kami terus. Karena kami akan selalu mengeksplore menu-menu dan minuman-minuman yang pastinya recommended banget buat kalian cobain. Dan juga tempatnya menyediakan tempat-tempat yang suasana pasti menyegarkan. Bye bye. 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 Bye bye.